30 guru dari Yayasan Sukma Bangsa berhasil menyelesaikan program pendidikan S2 di bidang pendidikan dari University of Tampere, Finlandia. Wisuda kelulusan para guru Yayasan Sukma Bangsa dari Kabupaten Pidi, Biren, dan Lok Sumawe Aceh ini digelar di University of Tampere Jumat Siang waktu Finlandia. Selama hampir dua tahun, peserta program menjalani kuliah dengan sistem pendidikan dari University of Tampere, Finlandia. Ini merupakan program kerjasama pendidikan antara Yayasan Sukma Bangsa dengan Finland University yang ditandatangani pada 13 Mei tahun 2015. Finland University adalah konsorsium tiga universitas besar di Finlandia, yaitu University of Tampere, Turku University, dan Eastern Finland University. Kerjasama dengan Finland University menelan biaya lebih dari 1,1 juta euro dan ditanggung sepenuhnya oleh Chairman of Media Group selaku pendiri Yayasan Sukma Bangsa, Surya Paloh. Dalam pidatonya, pendiri Yayasan Sukma Bangsa, Surya Paloh menyatakan pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Surya Paloh juga berharap guru-guru Yayasan Sukma Bangsa yang telah lulus ini akan menjadi pionir dan dapat mengimplementasikan pendidikan yang diperoleh selama berkuliah di University of Tampere. Pertama, pendidikan yang berhasil di hari ini akan menjadi pionir dan dapat mengimplementasikan pendidikan yang diperoleh selama berkuliah. Biasanya, mereka akan berhasil diperoleh selama berkuliah di Surya Paloh-Panoh. Mereka akan berhasil diperoleh selama berkuliah dan berkuliah dengan penyelidikan yang diperoleh selama berkuliah di Surya Paloh-Panoh. with different parties at different level. What we have been today is also another celebration of the 11 years of our running of Submar Pansar School in Aceh. NPD, Beren, and Roxmar. It is another proof of our commitment in the nation's rebuilding process through the education. While there are not many private foundations and schools that are well managed after the 2004 tsunami reconstruction and post-conflict in Aceh. In spite of the achievement, we have much more to do. That's what we are dreaming about with the funding and managing of Submar Foundation. A sustainable participation is developing quality, education for society in Aceh, Indonesia, and also all over the world. Sementara itu, dekan jurusan pendidikan University of Tampere, Risto Honkonet, menyatakan kualitas guru yang baik menjadi kunci keberhasilan sistem pendidikan di suatu negara. The most important single factor behind top-performing education system is high-quality teacher. Thus, if the question is how to improve education, we know for sure that teacher education is the answer. one of the key ideas of our teacher education is the constant flux between theory and practice. Beberapa guru Yayasan Sukma Bangsa menyatakan akan menerapkan ilmu yang mereka peroleh di Yayasan Sukma Bangsa. Dengan kerjasama ini, jadi guru-guru di Sekolah Sukma Bangsa itu punya wawasan internasional. Jadi mereka juga tahu bagaimana guru-guru di Finlandia itu bekerja. Karena Finlandia ini kita kenal sebagai salah satu tempat di mana guru yang terbaik di seluruh dunia ada di sini. Jadi mungkin Ceng Pardam yang pertama yang harus kami spread. Pandangan guru terhadap siswa, bagaimana siswa itu harus sebenarnya harus punya kesempatan yang sama. meskipun mereka punya kebutuhan khusus. Yayasan Sukma Bangsa mengirimkan saya ke sini tentunya untuk mengembangkan kualitas saya sebagai guru. Beberapa bulan di sini saya merasa bahwa banyak ilmu yang saya dapat yang akan saya implementasikan di sekolah nanti. Terutama masalah teacher, strategi dalam mengajar. Banyak strategi-strategi mengajar yang baru yang saya dapatkan di Finlandia. Tadi juga saya ketemu Pak Surya Palo, saya langsung mengucapkan terima kasih karena saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa belajar di sini. Mungkin kalau bukan Pak Surya Palo, saya mungkin tidak bisa berada di sini karena kedermawanan beliau. Akhirnya saya bisa mendapatkan banyak ilmu di sini. Setelah kerjasama antara Yayasan Sukma Bangsa dengan Finland University berhasil, rencananya Yayasan Sukma Bangsa akan kembali menjalin kerjasama dengan Universitas Internasional untuk mengembangkan pendidikan di daerah lain di Indonesia. Yayasan Sukma Bangsa adalah sekolah bantuan untuk anak-anak korban tsunami Aceh. Yayasan yang berada di bawah naungan media grup ini berdiri pada 25 Februari tahun 2005. Dari Tampere, Finlandia, Eva Wondo, Ronald Tasliman, Metro TV. Oke, senyum semua. Satu, dua. Terima kasih.